Kecantikannya bikin deg-degan, penampilan Ririn Ekawati saat memotretan bikin netizen meleleh. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Penampilan Ririn Ekawati kerap menjadi bahan perbincangan publik tanah air. Di usianya yang sudah menginjak kepala empat, istri Ibnu Jamil ini masih sangat memiliki paras awet muda. Bahkan rasanya nih Sobat Grid, Ririn Ekawati masih sangat cocok jika berperan sebagai seorang gadis 20-an. Penampilan awet muda Ririn Ekawati kembali terlihat dalam sebuah foto pemotretan terbaru yang dilakukan oleh sang artis. Lewat akun Instagram pribadinya belum lama ini, Ririn Ekawati membagikan foto pemotretan dirinya yang super menawan. Dalam foto tersebut, Ririn Ekawati tampil serba merah nanomikat yang langsung menjadi sorotan. Kecantikan sang selebriti dalam pemotretan tersebut, auto langsung membuat netizen jatuh hati. Nah Sobat Grid, penasaran seperti apa penampilan Ririn Ekawati saat pemotretan? Yuk simak selengkapnya! Diketahui, pemotretan Ririn Ekawati kali ini dilakukan bersama dengan fotografer Karina Yasmin. Dalam pemotretan ini, Ririn Ekawati tampak tampil menawan mengenakan sebuah dress berwarna merah. Ternyata, dress tersebut datang dari seorang desainer ternama Sebastian Gunawan. Seperti yang bisa Sobat Grid lihat nih, dress Ririn Ekawati ini memiliki desain yang tak biasa. Pada bagian dada dan pinggang ke bawah, dress tersebut dilengkapi dengan berbagai payet yang terlihat berkilau. Kemudian di bagian perut, dress tersebut memiliki desain bastier yang menampilkan bentuk tubuh langsing Ririn Ekawati. Lalu berlanjut pada riasan dan gaya rambut nih Sobat Grid, tentunya juga semuanya terlihat sangat sempurna. Kali ini, dipilih riasan wajah natural dan gaya rambut Mesiban untuk melengkapi penampilan Ririn Ekawati. Nah Sobat Grid, itu dia potret penampilan Ririn Ekawati dalam pemotretan terbarunya. Gimana nih komentarnya terkait penampilan Ririn Ekawati yang satu ini? Coba Sobat Grid tulis pendapatnya di kolom komentar video ini ya. Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.